Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan Painting Explorer Channel Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam kuliah seni lukis Eh seni lukis Kuliah sketsa Kuliah sketsa Alhamdulillah saya sangat-sangat senang Karena banyak tugas yang progresnya luar biasa Saya intip itu ada yang dapat A Dan ada yang menarik lagi Ada pertanyaan dari Mbak Rosinda Tentang drawing Nanti kita akan membahasnya Saya sahabat dulu Rekan-rekan ya presensi dulu Ada Mas Reno Iskajaya Alhamdulillah sudah hadir Mas Taufan Apa kabar Mas Reno? Alhamdulillah ya teman-teman Yang omong kok Kalau bisa Forum kelas ini Bisa bergema sampai di luar kelas Silahkan teman-teman Saling menyapa Saling membuat grup yang terlepas dari grup yang ada di kelas ini Untuk membuat pameran Pameran sketsa Wah itu sudah luar biasa ya Pameran sketsa Teman-teman yang punya ruang gitu Kalau teman-teman pengen Punya link galeri Bisa menembusi galeri Kalau teman-teman tidak punya Bahkan bisa membuat ruang tersendiri Untuk pameran ya Nanti silahkan Berembuk ya Membuat grup Untuk membuat pameran Wah itu luar biasa Alhamdulillah Mas Eka Wisnu Sumantri Juga sudah hadir Selamat malam Pak Deni Selamat malam Mas Eka Sumantri Dan Mas Egis Mas Egis IR Alhamdulillah sudah hadir Baik rekan-rekan Kita Lihat ini Ada pertanyaan Menarik Dari Mbak Rosinda ya Ini Presensi dulu ya Teman-teman Alhamdulillah Di tugas 4 Ada karya Mas Reno Ada karya Mas Taufan Dan ada karya Mas Egis Juga karya Pak Pak Mada ya Juga ada karya Pak Mada Tadi saya lihat Nah di Ya Mas Taufan Mas Reno Pak Mada Dan Mas Egis Terus Di tugas ketiga Ya ini karya Pak Mada Di tugas ketiga Ada Ada karya Ini maksud saya yang ini berarti Mas Eka Wisnu Sumantri Ada di tugas ketiga Kita akan melihatnya Dan nanti terakhir kita bahas Pertanyaan menarik Dari Mbak Rosinda Yang disampaikan di grup Kuliah Skecha Pertanyaannya Ijin pertanyaan Pak Yang termasuk Dengan lukisan Teknik Drawing Apakah tinta Dan watercolor Masih bisa Dikategorikan Drawing Pak Apakah hanya Pensil Pensil warna Oil pastel Arang Dan sebagainya saja Demikian terima kasih Menarik ini Dengan Memahami ini Kita Sekaligus nanti Bisa membuat Terobosan Terobosan tertentu Baik nanti Kita bahas Terakhir Sekarang kita Lihat Karya Yang luar biasa Dikirimkan Pertama kali Yaitu Karyanya Mas Equis Ini luar biasa Saya begitu Lihat itu Langsung Terpesona Dan Mas Equis Nanti Ini ya Untuk tugas selanjutnya Ada tambahan teknis Tetapi Kalau sudah Melihat Hasil yang Seperti ini Itu Di Apa-apain Itu Dengan tugas Bermacam-macam Tugas Bermacam-macam Teknik Bermacam-macam Bentuk Bermacam-macam Tema Itu Biasanya Sudah Sudah Tidak ada masalah Ini Kita Bisa melihat Ini terutama Hari ini Yang Menjadi penekanan Kita adalah Teknik Teknik Cap jari Ataupun Teknik Menyipratkan Tinta Dan Teknik Memiringkan Pena Nah ini Sudah Sudah Dapat Diaplikasikan Oleh Mas Egis Oleh Mas Egis Di Bayangan-bayangan Meskipun Tetap saja Yang namanya Karya itu Tetap bisa Kita Kritisi Dan Itu justru Itulah Apa namanya Kita bisa meningkat Sayangnya Di Ini Apa namanya Potnya ini Ini Belum Di Respon Dengan Gelap Terang Harusnya Di bagian Ini kan Kita Bayangkan Cahayanya Itu dari Sebelah Kiri Gitu Dari Kiri Atas Terus Berarti Yang Kena Gelap Sebelah Kanan Oke Ini Beberapa Campuran Teknik Ini Barik Di Ciprati Maupun Di Cap Jari Artisik Banget Ini Sangat Luar Biasa Tetapi Sebenarnya Harusnya Yang Disini Di Bagian Ini Bagian Pot Yang Sebelah Kanan Ini Untuk Teknik Ini Sudah Mulai Ada Tambahan Tambahan Gelap Juga Dengan Cap Jari Ini Di Sebelah Ini Terasa Bervolumenya Lebih Terasa Tetapi Sudah Luar Biasa Garisnya Garisnya Sepuntanitas Garisnya Sudah Enak Kita Lihat Garisnya Luar Biasa Artistik Tenan Garis Sudah Tidak Lagi Takut Takut Terus Karakter Karakter Pohon Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Beda Ini Pohon Yang Tiang Tangkenya Luna Lembut Enak Kan Yang Ini Pohon Yang Banyak Durinya Enak Sekali Dan Memainkan Meskipun Ini Kan Dekat Antara Pot Yang Disini Dengan Yang Yang Paling Depan Ini Dengan Paling Belakang Ini Kan Dekat Paling Berapa Satu Meter Tetapi Karena Ini Karya Seni Yang Kita Bisa Memberikan Penekanan Penekanan Tertentu Mas Ekis Bisa Membuat Perbedaan Garis Ini Garisnya Di Belakang Ini Apa Lembut Atau Tidak Terlalu Tampak Ini Tampak Jelas Ini Tebal Semakin Lama Semakin Hilang Hilang Ini Bahkan Hilang Wah Ini Luar Biasa Ini Dan Komposisinya Sangat Enak Dia Tidak Frontal Tetapi Agak Dimiringkan Sedikit Cuma Dari Komposisi Atasnya Ini Nabraknya Terlalu Terlalu Ke Atas Jadi Dia Tidak Ada Ruang Untuk Tumbuh Sementara Bawahnya Terlalu Kosong Kalau Misalnya Ini Diturunkan Sedikit Jadi Yang Dikosongkan Sedikit Itu Bukan Bawahnya Tetapi Atasnya Kenapa Karena Memberikan Ruang Persepsi Gerak Untuk Tanamannya Tanamannya Semakin Semakin Tumbuh Tetapi Begitu Ada Kertas Ini Mentok Kalau Kalau Ada Ruang Sedikit Diturunkan Ini Akan Semakin Sempurna Ini Coba Perhatikan Ini Bagaimana Mas Egis Mengobservasi Daun Ini Luar Biasa Ini Yang Kemarin Saya Bahaskan Ada Daun Yang Kedepan Ada Yang Kebelakang Ada Yang Kepinggir Ada Yang Dimakan Apa Nenek Makan Apa Haman Gitu Kan Ada Yang Masih Utuk Luar Biasa Coba Bayangkan Ini Ini Luar Biasa Ini Bentuk Terong Tidak Terong Menceng Sidi Luar Biasa Ini Modalnya Sudah Besar Ini Untuk Bikin Lukis Elementor Apalagi Lukis H1 Sudah Sudah Enak Kalau Modalnya Seperti Ini Nanti Tinggal Sudah Terbebas Dari Persoalan Persoalan Teknis Ini Kan Skece Nanti Persoalan Persoalan Teknis Kesenilukisan Untuk Seni Lukis Elementor Misalnya Sudah Beres Warna Teknik Komposisi Dan Beres Terus Masuk Kesenilukis H1 Bagaimana Memberikan Memberikan Suatu Konsep Tertentu Ini Kan Baru Latihan Bentuk Belum Ada Konsep Konsep Ya sudah Yang penting Bikin Skech Tentang Tanaman Kita Tidak Sedang Ngomong Ini Membahas Tentang Ekonomi Tentang Politik Tentang Sosial Enggak Kita Masih Belum Membahas Itu Nah Itu Nanti Kalau Bekalnya Sudah Seperti Ini Wah Luar Biasa Ini Coba Diperhatikan Ini Bawanya Ini Juga Diamati Di sini Ada Retak Sedikit Tidak 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 Ini sudah ini Ini juga komposisinya Yang terlalu terpotong Oke ini A ini Ini pasti A ya Belum A plus Belum A plus atau A plus plus Kalau komposisinya nanti diperbaiki lagi Gelap terangnya ini Dimainkan lagi Ini luar biasa Ini Luar biasa Sampai kakek Sampai ngomentari Disini A ini Luar biasa ya Masya Allah ya Masya Allah Alhamdulillah ini Saya seneng nih Saya benar-benar seneng Sudah dapat yang seperti ini Rasanya ini ayam Rasanya ayam Wah guys Akhirnya ada Luar biasa Gitu ya Mas Ekis dan teman-teman ya Pak Mati Alhamdulillah sudah hadir ya Alhamdulillah ya Mas Ekis Dapat A Sekarang kita ke Karyanya Eh Ini Tadi yang Di Mas Eka ini Ini ya Mas Eka Mas Eka Bisnu Sumantri Itu Mana ya Oh belum ya Ini ya Oke Mas Eka Nanti ya Terakhir berarti ya Oke sekarang kita ke Mas Taufan Mas Taufan Karyanya Mas Taufan Kita besarkan dulu Ini sudah pakai air ya Sudah pakai air Untuk air sebenarnya Besok Atau tugas selanjutnya Memang kita pakai air Dan nanti Saya beri Beberapa pengantar Tentang air Yang Bisa untuk Wet on wet juga ya Ini juga Apa Sepuntanitas Garisnya Sudah Mulai terasa Hanya saja Ini ya Sepuntanitas Garis Komposisi Gitu Sudah mulai Apa Terasa Terasa Enak Terasa Tidak kaku Gitu Cuma Bentuknya Ini bentuk satu Dan Tanaman satu Dengan yang lain Itu memang Sudah Di Sudah Diobservasi ya Ini Bentuk misalnya Ini janda bolong Terus Yang sini Apa Semacam Apa Talas itu ya Jenis-jenis itu Saya enggak hafal itu Saya senang Nanam tapi saya Namanya enggak hafal Ini juga ya Tanaman-tanaman disini Tetapi Kenapa kok Terasa disini Begitu Apa ya Begitu Semramut Atau awul-aulan Kurang menampakkan Antara satu Dengan yang lain Nah Ini sebenarnya Yang sedang Kita Kita pelajari Dengan Cap jari Maupun Cipratan-cipratan itu Nah Misalnya Yang ini Yang pohon ini Yang apa Tanaman janda bolong ini Ini Kita beri Yang sebelah Sebelah kiri Misalnya Sebelah kiri Daerah-daerah yang Gelap gitu Gelap dengan Dengan apa Cipratan-cipratan tadi Atau cap jari tadi Itu Nanti akan Semakin menampakkan Semakin menampakkan Dan Kalau Garisnya Antara Tanaman ini Dengan tanaman yang ini Dengan apa Talas ini Itu berbeda Itu akan Tampak Apa Perpisahan Antara satu Satu pohon Dengan pohon yang lain Ini kan Antara satu bentuk Dengan bentuk yang lain Seakan-akan Jadi satu Kenapa Karena Semuanya Semuanya Maksudnya Gelap terangnya Ini kan Sudah mulai Pakai Air Nah Nanti kita pakai air besok Tetapi ini Gelap terang Yang ada di Daun ini Di Batang kayunya Di sini Ini Semuanya sama Semua sama Sehingga Kurang tampak Jauh dekatnya Tetapi untuk 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 Artistik Goresannya Luar biasa Goresannya Sudah tidak lagi Ada takut-takut Ini Enak ini Goresannya enak Goresannya enak sekali Coba kita Lihat karya yang lain Nah Oke ya Ini Masih pakai blok ya Saya Pakai blok ya Belum Belum Dengan Dengan Cipratan Dan cap jari Karena itu Nanti akan Memunculkan Artistik Tersendiri Ini Sudah Terbedakan Memang Antara Misalnya Blok Yang Gelap Dengan Blok Yang Putih Ini Daerah gelap Dan Daerah putih Tetapi Masih Belum Tampak Itu Bervolume Belum Tampak Bervolume Jadi Baru tampak Ini ada Blok Gelap Ini Blok Terang Kenapa Karena Belum Ada Gradasi Gelap Terang Atau Gradasi Tonalitas Gradasi Value Antara Yang Gelap Dengan Yang Terang Itu Bagaimana Membuat Gradasinya Itu Tadi Dengan Cap jari Atau Cipratan Cipratan Itu Maka Misalnya Disini Ini Taruh Semacam Gua Gua Antara Disini Gua Terus Disini Terang Ini kan Bisa Dikasih Value Value Antaran Dengan Cap Cap Jari Desebelah Sini Maka Akan Tampak Itu Nanti Bervolume Meskipun Dengan Garis Tapi Ini Untuk Goresannya Sekali lagi Goresannya Bentuknya Bentuk Komposisinya Bentuknya Penangkapannya Bentuk Sudah Cuma Tinggal Gelap Terang Yang Dibuat Dengan Teknik Cap Jari Maupun Cipratan Itu Yang Perlu Dimainkan Lagi Agar Tampak Volumenya Itu Nah Ini Kalau Dibanding Dengan Yang Kedua Tadi Memang Kurang Anu Ya Di Ini Dari Segi Komposisi Kurang Memperlihatkan Suatu Konteks Ikiki Suasananya Bagaimana Kalau ini kan terasa Masih terasa Di pojokan Misalnya Seperti itu Ini masih ada Semacam Gua-gua Kalau ini Belum Terasa Karena Gelap Terangnya Itu Di Apa Di Sebar Pada Tempat Yang Pada Semua Pada Semua Sisi Pada Semua Sisi Coba Kita Lihat Ini Garis Garis Yang Tebal Itu Di Dalam Skecha Itu Kan Akan Memberikan Kesan Gelap Sementara Garis Yang Tipis Itu Akan Memberikan Kesan Terang Kalau Misalnya Kita Bayangkan Ini Sinar Datang Dari Kanan Atas Maka Garis-garis Tebal Itu Di Sebelah Sini Di Sebelah Yang Kiri Di Sebelah Kiri Termasuk Pohon-pohonnya Termasuk Seri Tanaman Yang ada Di Batang Pohon Ini Dan Memberikan Konteknya Disini Ini Di Sebelah Apa Namanya Pohonnya Ini Apakah Pohon ini Misalnya Didekat Tembok Tua Berarti Tembok Tua Dibuat Sedikit Dengan Sedikit Cap-cap Jari Maupun Cipratan Cipratan Itu Maka Itu Akan Menjadi Semakin Kuat Garisnya Sudah Oke Sepuntanitas Garisnya Oke Ini Untuk B Jelas Lebih Ini Apalagi Ini Ini BA Sudah Berani BA Berani Ini B B Plus Ini B Plus Ini Ini B Plus B Plus Ini BA Ya B Amin B Amin B Amin Ini Luar Biasa Ini Banyak Yang Banyak Yang Bagus Oke Grafik Grafik Yang Naik Seperti Ini Menyenangkan Grafik Yang Naik Oke Sekarang Saya Lihat dulu Komentar teman-teman Siapa tahu Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Jangan sungkan Untuk Menyampaikan Di live chat Maupun Lewat Eh sorry Ini Konversi nilainya Karena Di Google Classroom Kan Tidak ada Yang Apa Namanya Tidak ada Yang Memakai Huruf Tidak ada Yang memakai Huruf Maka Saya Coba Konversikan Oh iya Saya Belum Sapa ya Teman-teman Yang Baru Baru Hadir ya Teman-teman Yang Baru Gabung Di Kuliah Seni Painting Explorer Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Hadir Dan Sudah Bergabung Ada Mbak Rin Mbak Rin Kemarin Sudah Kita Sapa juga Di Seni Lukis Elementar Ada Mbak Mila Ada Mas Agustinus Sungsang Mas Eka Wisnu Sumantri Sudah ya Pak Mada Sudah Mas Taufan Mas Anom Hamengkubudi Mas Rino Mbak Rosida Mas Bardutaman Mas Egis Teman-teman Yang belum Membuat Nah Sekarang Saya Mau Sampaikan Sebelum Kita Kekaryanya Mas Rino Sebelum Kekaryanya Mas Rino Saya Pengen Menyapa Teman-teman Yang Belum Mengumpulkan Karya Gini Kalau Kalau Belum Mengumpulkan Karya Karena Sibuk Kesibukan Teman-teman Saya sangat Memaklumi Karena Banyak Banyak Sekali Tugas Yang Mesti Teman-teman Garap Kerjakan Membuat Sekejah Apalagi Kalau Sekejah Senilukis Elementar Senilukis H1 Kalau Teman-teman Pasti Punya Pekerjaan Sehari-hari Saya Memaklumi Tetapi Kalau Nah Ini Kalau Belum Mengumpulkan Karena Apa Ragu Belum Mengumpulkan Karena Ragu Hilangkan Itu Hilangkan Hilangkan Rasa Ragu Kelas Kelas Ini Kuliah Itu Justru Waktu Yang Bagus Momen Yang Bagus Kesempatan Yang Bagus Untuk Berbuat Salah Untuk Ngawur Untuk Waton Atau Tapi Jangan Bikinnya Jangan Waton Tetap Dengan Serius Ketika Ragu Dikritik Nanti Jelek Lupakan Itu Gak Masalah Gak Masalah Kok Wah Nilainya C Nilainya Semen Gak Istimewa Gak Gak Apa Namanya Belajar Namanya Kuliah Namanya Kelas Kecuali Kalau Mau Pameran Sudah Mau Di Ajukan Kepameran Sudah Mau Dipresentasikan Membuat Semaksimal Mungkin Membuat Karya Ini Juga Semaksimal Mungkin Bukan Berarti Waton Bukan Berarti Asal-asalan Tetap Serius Tetapi Gak Usah Ragu Kalau Hasilnya Itu Apa Hasilnya Itu Tidak Seperti Yang Dibayangkan Atau Hasilnya Ternyata Gampang Ternyata Menurut Yang Membuat Tidak Masalah Dikirimkan Saja Justru Peningkatan Teman-teman Agar Menjadi Istimewa Agar Menjadi Karyanya Luar Biasa Itu Karena Terus Menurut Jadi Gini Teman-teman Untuk Seni Lukis Maksudnya Ada Sketch Ada Drawing Ada Seni Lukis Nanti Saya Bahas Itu Kita Tidak Bakalan Memiliki Peningkatan Skill Peningkatan Keterampilan Peningkatan Kemampuan Di dalam Membuat Seni Lukis Di dalam Membuat Sketch Kecuali Praktek Meskipun Kita Sudah Membuaca Buku Teori Seni Lukis Satu Tumpuk Satu Rak Buku Yang Sangat Tinggi Sudah Kita Baca Semua Sejarah Seni Lupa Sudah Kita Kuasai Teori Teori Estetika Sudah Kita Kuasai Hanya Orang Tahu Latihan Tetap Sama Hanya Wah Kita Sudah Melihat Tutorial Ribuan Tutorial Berapa Ribu Jam Tayang Tutorial Dilihat Tetapi Kalau Tidak Pernah Dipraktekan Sama Saja Nah Teman-teman Kalau Yang Masih Ragu Kirimkan Aja Tidak Masalah Kok Elek Latihan Gitu Rekan-rekan Yang Memang Belum Mengirimkan Baik Mas Sama-sama Pak Mada Keren Memang Memang Keren Salud Pak Rosindade Alhamdulillah Terima kasih Pak Mada Baik Baik ya Kita Teruskan Sekarang Karyanya Mas Rino Mas Rino Ini Kalau Teman-teman Lihat Di Tugas Pertama Dengan Tugas Ini Juga Sudah Jauh Sudah Jauh Berbeda Ini Sekarang Apa Garisnya Garisnya Artistik Garisnya Artistik Dia Mas Rino Lebih Cenderung Ini Menggunakan Garis-garis Yang Hemat Garis-garis Yang Apa Yang Esensial Coba Lihat Ini Membuat Apa Raknya Ini Ini enak Raknya Ini Enak Sekali Ini Raknya Jadi Gak Takut Kan Kalau Kaku Ini Miring-miringnya Udah Enak Enak Sekali Berbeda Dengan Cara Cara Apa Eh Belum Belum Tampak Maaf Belum Tampak Sudah Sudah Berarti Monitor Terima 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 Ya Sudah Oke Kalau Kita Lihat Ya Tadi Cara Kerjanya Mas Egis Itu Dia Akan Diamati Terima Ada Ketebalannya Kalau Mas Sekali Aja Tidak Apa Dua-duanya Bisa Dipakai Dua-duanya Bisa Dipakai Asalkan Bisa Memberikan Gambaran Bahwa Ini adalah Suatu Misalnya Ini besi Ini besi Yang Besi Besi yang Tidak Terlalu Tebal Yang Dirakit Menjadi Rak Meskipun Yang Ini Agak Kurang Terasa Ini Mestinya Kalau Ada Seperti Ini Agak Tebal Pakar Ketebalannya Jadi Kurang Nah Terus Untuk Daunnya Nah Ini Daunnya Masih Belum Belum Terlalu Diobservasi Belum Terlalu Diobservasi Dan Tebal Tipisnya Ini Belum Di Belum Diperhatikan Harus Dimana Garis Tebalnya Itu Harus Di Sebelah Mana Untuk Daun Garis Tipisnya Harus Di Sebelah Mana Itu Belum Terlalu Terasa Tetapi Untuk Macam Macam Daunnya Macam Macam Daunnya Sudah Antara Satu Tanaman Dengan Tanaman Yang Lain Sudah Mulai Terasa Terus Nah Ini Sekarang Masalah Masalah Apa Efeknya Tadi Cap Jari Dan Cipratanya Nah Ini Yang Belum Belum Terasa Sebagai Suatu Bayangan Ini Hanya Kayak Apa Malah Kayak Tanah Gitu Ini Potnya Transparan Di Dalamnya Ada Tanah Belum Terasa Kalau Ini Gelap Terang Gelap Terang Itu Di Satu Sisi Di Sisi Lain Di Sisi Lain Tidak Terkena Misalnya Ini Satu Sisi Gelap Sisi Lain Terangan Gitu Ini Sayangnya Belum Dan Masih Beberapa Itu Masih Apa Hanya Isian Hanya Isian Yang Kurang Di Kurang Di Observasi Kurang Diperhatikan Sebenarnya Disini Apa Ini Kan Sekedar Di Isik Isik Gitu Aja Biar Kelihatan Ada Isian Gelap Belum Dilihat Ini Ini Kalau Diperhatikan Lebih Menarik Coba Kita Lihat Karya Yang Lain Nah Ini Artistik Ini Ini Bentuknya Wah Ini Kalau Kita Apa Bandingkan Dengan Karya Mas Reno Yang Pertama Karisnya Ini Enak Bang Lekuk Liuk Liuk Nya Ini Liuk 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 Sketcher Sketcher Bukan Sekedar Apa Ilustrator Atau Desainer Yang 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 Mau Dipakai Untuk Untuk Di Aplikasikan Sketchnya Untuk Di Aplikasikan Bukan Ini Sketcher Sketcher Seni Murni Sudah Enak Dan Kita Lihat Ini Cuma Yang Ini Begitu Mengisi Mengisi Daerah Daerah Gelap Dengan Tinta Atau Dengan Pena Yang Dimiringkan Itu Mulai Kehilangan Ini Kehilangan Observasinya Kehilangan Pengamatannya Asal Aja Asal Diisi Aja Belum Dilihat Disitu Apa Gitu Oke Sekarang Kita Lihat Satunya Lagi Ini Sayangnya Kurangannya Ya Mas Komposisinya Komposisinya Ini Teman-teman Kalau misalnya Pengen Membuat Ruang kosong Ruang kosong Ini kan Disini ada Suatu ruang kosong Ini Mesti Diperhatikan Benar Apa Arah Dari Objek-objek Yang Yang kita Pakai Misalnya Mau memberikan Karena Ruang kosong Yang itu Memberikan Kesan Untuk Ini Bergerak Objek-objeknya Memberikan kesan Objek-objeknya Untuk Leluasa Untuk Bernafas Untuk Bergerak Nah Itu Mesti Diperhatikan Antara Satu sisi Dengan sisi Lain Ini Termasuk Nanggung Ini Disini Kosong Segini Ini Kosong Segini Nah Kalau Misalnya Teman-teman Ini Agak Dibawa Kesini Agak Dibawa Ke kanan Agak Dibawa Ke kanan Disini Misalnya Terus Yang sebelah Sini Cenderung Kosong Terus Sebelah Sini Cenderung Terang Nah Yang sebelah Kanan Ini Cenderung Gelap 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 Yang Seperti Ini Ditaruh Disini Wah Itu Akan Secara Komposisional Akan Lebih Matang Akan Lebih Matang Oke Ini Warisnya Tapi Lihat Ini Wah Ini 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 Sudah Ini Enjoy Sudah Kayak Apa Pemain 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 Memainkan Pedang Sebena Liut 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 Enak Sekalikan Ini Ini Garisnya Sudah Lincahin Sudah Lancarin Lancarin Ini Disini Enak Disini Enak Begitu Ini Ini Yang Mulai Terasa Kaku Di Daunnya Isian Isian Daunnya Ini Justru Isian Isian Daunnya Oke Enak Sekali Ya Eh Apa Ini Ya B A Belum B Plus Lebih B Plus Plus Itu One B A Min Belum Belum B Plus Plus B Plus B Plus B Plus Oke B Plus Ini Sudah Luar Biasa Kalau Enggak Salah Kemarin Belum Pernah B Plus Ini Sudah Luar Biasa Peningkatannya Beg Sekarang Kita Lihat Karyanya Pak Mada Saya Jodoh Dekah Hal Yang Perlu Ditanyakan Oke Oke Berarti Saya Langsung Ke Pak Mada Pak Mada Ada Empat Karya Kita Lihat Yang Paling Kuat Ini Nah Gini Saya Komentari Dulu Tentang Garisnya Ini Juga Garisnya Pak Mada Juga WAPI Sudah Mantap Tanpa Keraguan Tapi Begini Sebenarnya Garis Pak Mada Yang Kuat Itu Sering Saya Lihat Di postingan Instagramnya Tetapi Aneh Juga Kalau Di Tugas Kemarin Beberapa Malah Jadi Kaya Ketakutan Itu Mungkin Apa Ini Ya Waduh Apa Untuk Kuliah Karena Dikritik Dipresentasikan Terus Ada Tekanan Gitu Justru Kalau Bisa Yang Untuk Kuliah Ini Semakin Ini Semakin Apa Awis Orang Masalah Nothing Tulus Gitu Karena Saya Melihat Goresan Pak Mada Goresan Yang Sudah Matang Goresan Yang Sudah Matang Tetapi Di tugas Kemarin Apalagi Lukis Ini Lukis Elementar Itu Garisnya Ketak Ragu Ragu Jadi Ini Kita Lihat Ini Wah Ini kan Guaris Ini Enak Sekali Ini Yang Dulu Saya Katakan Dulu Tugas Tugas Pertama Tidak Tidak Ada Yang Berani Keluar Ini Semua Harus Patuh Kepada Kontur Kontur Objek Manduk Manduk Nah Problemnya Gini Pak Mada Cipratanya Ini Belum Berbunyi Cipratanya Ini Masih Sekedar Lukisan Sketsal Sudah Jadi Terus Diciprat Ciprat Ini Lukisan Sketsal Sudah Jadi Terus Dikasih Cipratan Belum Unsur Fungsionalnya Bahwa Cipratan Ini Adalah Suatu Tekstur Atau Suatu Apa Keadaan Yang Gelap Gitu Kan Kita Lihat Karilnya Mas Egis Tadi Cipratannya Diatur Di Sebelah Mana Dia Perlu Menciprat Tidak Semuanya Diciprati Nah Ini Seperti Orang Yang Kesenen Seneng Seneng Nyi Diciprati Diciprati Ciprat 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 Apa Mestinya Bisa Diatur Lagi Cipratannya Di belah Mana Untuk Ini Untuk Gelap Terangnya Tanpa Cipratannya Gelap Terangnya Apa Botol Ini Sepena Ini Kita Lihat Terang Ini 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 Tidak Ada Garis Tapi Kita Bisa Mempersepsi Ada Garis Ini Justru Memperlihatkan Botol Ini Terang Di sebelah Sini Disininya Gelap Dan Terasa Ini Transparannya Ini Luar Biasa Ini Karya Ini Terus Garis Garisnya Sayangnya Ini Belum Ada Garis Yang Belum Ada Garis Yang Tebal Di Pohonnya Ini Sehingga Cuma Tutup Sama Cipratan Cipratan Dengan Membuat Diagonal Coba Kita Lihat Ini Juga Enak Sekali Garisnya Nah Tapi Belum Terlalu Apa Terdefinisikan Belum Terlalu Terdefinisikan Ini Apa Disini Ini Ini Pot Tapi Kok Kayak Gantung Apa Apa Namanya Rumah Tawon Itu Rumah Tawon Itu Bukan Ya Pasti Bukan Tapi Kok Disini Kayak Tersangga Ini Kayak Tersangga Oleh Pohonnya Ini Nah Ini Berarti Perlu Diobservasi Lagi Bentuknya Termasuk Ini Termasuk Dalam Membuat Gelap Terang Coba Dibedakan Misalnya Bagaimana Geraknya Belap Terangnya Yang Ada Disini Dengan Ini Misalnya Biar Lebih Terasa Lagi Ini Benda Apa Angin Nah Ini Cipratanya Relatif Lebih Relatif Lebih Mengena Meskipun Masih Tersebar Secara Secara Merata Masih Diciprati Begitu Saja Tetapi Kalau Dibandingkan Tadi Jelas Lebih Lebih Enak Ini Dan Kita Lihat Ini Ini Bentuk Bentuknya Bentuk Bentuknya Juga Sudah Tidak Seperti Pohonnya Daunnya Pak Mada Yang Pertama Daunnya Pak Mada Yang Pertama Kan Semuanya Menghadap Ke Kita Seperti Nampang Atau Meminta Perhatian Ada Skechers Ada Skechers Pada Menghadap Ke Kita Tidak Beda Terbiasa Alhamdulillah Saya senang Kalau Semuanya Mengalami Peningkatan Wah Ini Warna Hitam Putih Mantap Garisnya Juga Cuma Cipratanya Ini Yang Belum Berbunyi Karena Semua Diciprati Mungkin Kalau Yang Diciprati Atasnya Sudah Membentuk Sebagai Suatu Daun Atau Bawahnya Sebagai Suatu Keadaan Gelap Atau Rumput Itu Itu Akan Lebih Menarik Untuk Warisnya Bentuknya Sudah Oke Ini Berani BA Enggak Goresannya Goresannya Ini ya Goresannya Goresannya Sudah Sudah Mulai Ke arah A Goresannya Ya BA Tetapi Karena Ada Apa Kelemahan Di dalam Merasakan Cipratanya Itu ya BA Min Min B A Min Min BA Min Min BA Min Min Sekarang Kita Ke Karyanya Mas Eka Wisnu Semantri Saya Cek dulu Kalau ada Yang berkomentar Ada Pertanyaan Atau Enggak Oke Enggak Kita lanjut Ke Mas Mas Eka Wisnu Ini Mungkin Salah Ini ya Salah Posting Ini harusnya Tugas Empat Kan Di Tugas Apa Tugas Tiga Itu tugas Perkampungan Terus Tugas Tugas Tanaman Ini Nah Oh Tapi Belum ada Efek-efeknya Oke Nah Ini Bentuknya 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 Ini Sangat-sangat Enggak Oke Ini Enggak Bukan pensil Dengan Tinta Dengan Pencil Jangan Di Apa Jangan Di Apa Jangan Di Sketch Sketch Kalau Bikin Ininya Garis-garisnya Ini pakai Tintanya Sekalian Enggak Apa Dicoba Coba Pakai Tintanya Sekalian Itu Enggak Apa Tapi Kalau Pakai Pensil Jangan Enggak Ini pakai Tinta Kita Lihat Oke Bentuknya Dari Segi Bentuk Ini Tepat Proporsinya Proporsi Antara Satu Bentuk Dengan Bentuk Yang lain Terus Tangkapannya Pada Ini Terutama Ini Apa Sepatunya Luar biasa Pasti Sekali Lekukannya Garisnya Sepuntanitasnya Terus Tebal Tipisnya Juga Sudah Sangat Enak Di Sepatul Sayangnya Yang Daun Ini Datar Garisnya Relatif Datar Datar Seperti Menggarisnya Seperti Hafalan Hafalan Daun Gini Terus Dibagi Dengan Tebal Tipis Garis Yang Sama Kalau Ini Enggak Ini Macem Macem Diamati Tenan Diamati Tenan Gelap Terangnya Yang Belum Nah Ini Mending Ini Terasa Lebih Diamati Cuma Karena Ini Tugas Siga Tugas Siga Harusnya Perkampungan Tapi Ini Tanaman Tapi Kok Enggak Ada Efek Cap Jempolnya Enggak Ada Cipratanya Nah Ini Kalau Dibanding Yang Ini Dibanding Yang Tanaman Yang Relatif Belum Ada Perbedaan Hanya Tambahan Ini Hanya Tambahan Apa Apa Istilahnya Tulang 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 Daun Yang Nyaris Sama Hafalan Hafalan Kayak Ini Terjadi Kayak Kerajinan Itu Kayak Kerajinan Kayak Misalnya Ada Patik Kerajinan Terus Diisi Sama Kalau Pembatik Pembatik Itu Ini Tolong Dikasih Cecek Podol Memang Cara Kerjanya Seperti Itu Patik Kerajinan Kalau Lukiskan Antara Satu Dengan Yang Lihat Bedanya Nah Ini Bahkan Antara Ini Dengan Ini Kurang Berbeda Kurang Berbeda Harusnya Kesempatan Ini Untuk Membuat Mengembangkan Kreativitas Meskipun Kita Sudah Bisa Melihat Antara Daun Yang Menghadap Ke Belakang Kedepan Ke Atas Sudah Tampak Disini Tetapi Cara Membuatnya Ini Cenderung Dekoratif Hanya Rajin Aja Rajin Semua Dikasih Seperti Ini Bahkan Kalau Sketch Skeksa Itu Tidak Perlu Semuanya Dibuat Apa Dibuat Ada Tulangnya Semua Gitu Bener Bener Kayak Apa Kayak Cara Yang Dipakai Di Batik Bahkan Kalau Skeksa Itu Yang Depan Misalnya Dibuat Agak Diperhatikan Ya Agak Tampak Bener Bener Nyata Yang Paling Jelas Tetapi Yang Disananya Kesan Kesan Sedikit Itu Akan Memberikan Semakin Terasa Memberikan Persepsi Penonton Untuk Menambai Sendiri Menambai Bentuk Bentuk Yang repetitif Bentuk Bentuk Yang repetitif Jangan Dibuat Semuanya Malah Nanti Kesannya Malah Jadi Kayak Kerajinan Gitu Oke Gitu Pak Mada Terima kasih Pak dosen Atas Apresiasinya Semangat Oke Terima kasih Saya senang Dengan Pak Mada Luar biasa Semangatnya Dan Pak Mada Termasuk Seniman Yang Sudah Sering Diapresiasi Maksudnya Sering Karyanya Sudah Banyak Di koleksi Orang Luar biasa Masih Mau Belajar Saya Salute Saya Salute Moga Teman-teman Nanti Dikoordinasi Bikin Pameran Skeksa Asyik Tenan Salah Posting Tugas Awal Tugas Awal Tugas Awal Tugas 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 Mas Rino Izin Pertanyaan Pak Bila Kita Membuat Skeksa Murni Yang Dipamerkan Apa Kertas Harus Terisi Penuh Artinya Tidak Menyisakan Ruang Kosok Oke Baik Pertanyaannya Saya jawab Pertanyaan Ini Terus Saya Nilai Sudah Semua Berarti Rikan Rikan Ini Bagus Ini Ini Berani Untuk Tugas Perkampungan Oh ini Tugas yang Apa ya Tugas yang Berapa Tugas awalnya Maksudnya Berkampungan Ruangan Rumah Oh Maksudnya Sudut rumah Oke Sudut rumah Sudut rumah Ini Untuk tugas Itu Yang Ini Sudah Berani BA Yang Yang Apa Namanya Yang Ini BA Atau BA Amin BA Amin BA Atau B Amin Tetapi Ini Kita Tidak Medan Banget Ini Apa Apalagi Lihat Dua Ini B Min Min B Min Min C B Plus B Min Min Ini Juga B Min Ini B Min Min Tapi Ini B A Ini B A Ini B Amin Berarti Semuanya Kita B Plus B Plus B Plus B Plus Plus Oke Nanti Saya Konversi Baik Sekarang Semuanya Sudah Kalau Belum Ada Yang Terlewat Tolong Ngabari Tolong Ngabari Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Baik Sekarang Saya Jawab Dulu Pertanyaan Mas Reno Terus Oh Pertanyaan Mbak Rosinda Dulu Karena Ini Terkait Dengan Pameran Nanti Ada Hubungannya Mbak Rosinda Dulu Pertanyaan Mbak Rosinda Terus Saya Hubungkan Dengan Pertanyaannya Mas Rino Baik Pertanyaan Begini Apakah Drawing Apakah Tintan Watercolor Masih Bisa Dikaturkan Drawing Atau Hanya Pensil Pencil Oke Baik Begini Nanti Saya Kaitkan Dengan Pertanyaan Mas Rino Tentang Pameran Pameran Skeksa Baik Untuk Memahami Tentang Suatu Pengelompokan Atau Suatu Klasifikasi Di dalam Seni Pengelompokan Bentuk Pengelompokan Gaya Pengelompokan Genre Pengelompokan Aliran Pengelompokan Teknik Dan sebagainya Itu Pertama Yang perlu kita Perhatikan Adalah Bagaimana Pengelompokan Atau Klasifikasi Klasifikasi Secara Konvensional Pertama Klasifikasi Secara Konvensional Secara Secara Formal Secara formal Secara konvensional Secara biasa Secara umum Itu Itu Pertama Terus Yang kedua Pengklasifikasian Yang Mulai Mengarah Ke Pengembangan Mengarah Ke Pengembangan Nah Sekarang Drawing Secara Konvensional Dulu Drawing Secara Konvensional Nah Secara Konvensional Drawing Itu Karena Dia Memang Apa Menarik Itu To draw Menggaris To draw Draw Itu kan Menggariskan To draw Maka Drawing Itu ya Karya-karya Seni rupa Yang Bentuknya Itu Dihasilkan Dari Teknik Menggaris Menggaris Garis 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 Sejajar Itu Kita Sebut Arsir Itu kan Garis Garis Sejajar Kita Sebut Arsir Nah Itu Secara Konvensional Nah Yang Apa Yang Bisa Yang Umum Dilakukan Di Dalam Drawing Di dalam Drawing Ya Material Material Yang Biasa Dipakai Untuk Menggaris Untuk To draw Itu Nah Apa Itu Ya Umumnya Adalah Material Material Kering Material Kering Pensil Pensil Wana Krayon Carkul Arang Kapur Itu Secara Konvensional Secara Konvensional Medianya Secara Konvensional Diketas Medianya Secara Konvensional Diketas Nah Kalau Cair Itu Masih Memungkinkan Secara Konvensional Ini Secara Konvensional Benda Cair Yang Biasa Dikategorikan Kedalam Drawing Itu Adalah Tinta Kenapa Karena Tinta Itu Awalnya Dengan Pena Baik Pena Yang Seperti Dipakai Teman-teman Sekarang Dengan Bambu Atau Pena Kodok Itu Yang Dulu Ditutulkan Atau Pena Yang Dimasukkan Kalau Zaman Dulu Itu Ada Namanya Apa Namanya Bullpen Atau Apa Itu Parker Yang Sedot Terus Dipakai Nanti Diisi Lagi Itu Kan Garis Garis Yang Draw Nah Material Basah Yang Biasa Dipakai Drawing Itu Adalah Tinta Itu Secara Konvensional Yang Nanti Di Bahasa Indonesia Sering Drawing Ini Diterjemahkan Sebagai Gambar Tapi Ini Juga Penerjemahan Yang Harus Kita Cermati Tidak Tidak Apa Ya Tidak Sepenuhnya Menggambarkan Apa itu Drawing Karena Gambar Sendiri Di Bahasa Indonesia Itu Artinya Sangat Luas Dulu Orang Orang Yang Senang Melukis Di Indonesia Sebelum Apa Pada Masa Penjajahan Itu Juga Disebut Sebagai Tukang Gambar Misalnya Raden Saleh Itu Di Beberapa Surat Kabar Saat Itu Sering Disebut Tukang Gambar Padahal Yang Dihasitkan Lukisan Terus Ini Dulu Di Indonesia Itu Ada Aliran Yang Datang Dari Barat Itu Namanya Moi Indi Moi Indi Itu Hanya Membuat Indonesia Yang Indah Indonesia Mulek Moi Indi Nah Terus Dikritik Moi Indi Itu Oleh Kelompok Seniman Seniman Indonesia Peribumi Yang Memakai Nama Ini Yang Saya Sebutkan Ini Adalah Memakai Nama Persagi Persagi Itu Persatuan Ahli Gambar Indonesia Persatuan Ahli Gambar Jadi Ahli Gambar Yang Membuat Gambar Padahal Yang Diasatkan Lukisan Maka Istilah Drawing Yang Diterjemahkan Menjadi Gambar Itu Perlu Dibuat Catatan Kakinya Itu Terkait Juga Karena Dengan Gambar Bentuk Itu Masalahnya Drawing Gambar Bentuk Itu Bahasa Inggrisnya Still Life Still Life Terus Di Indonesikan Jadi Gambar Bentuk Still Life Itu Tidak Selalu Drawing Bisa Pake Cat Minyak Bisa Pake Cat Air Nah Tetapi Still Life Yang Awal Awal Itu Pake Media Kering Maka Disebut Sebagai Gambar Nah Drawing Sendiri Secara Konvensional Nah Persoalnya Begini Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Ketika Kita Membahas Tentang Dunia Seni Khususnya Seni Lukis Di Dalam Dunia Seni Lukis Itu Seniman Itu Semangatnya Bukan Mengikuti Definisi 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 Ini Uniknya Dunia Seni Seniman Itu Semangatnya Bukan Mengikuti Definisi Definisi Jadi Kalau Definisi Drawing Seperti Ini Maka Dia akan Dengan Ketat Mengikuti Definisi Itu Drawing Adalah To Draw Berarti Gawainnya Harus Ditarik Dengan Media Semangat Seniman Itu Bagaimana Agar Beda Kenapa Agar Dia Melahirkan Karya Yang Berbeda Kalau Melahirkan Karya Yang Berbeda Terus Dilirik Orang Dilihat Orang Dia akan Tambah Eksistensinya Tambah Karena Memunculkan Karya Yang Berbeda Terus Dia Menyelisihi Apa Namanya Pendefinisian Akademis Itu Nah Maka Nanti Melahirkan Banyak Sekali Varian Varian Nanti Akan Saya Tunjukkan Menunjukkan Varian Varian Di Dalam Drawing Nah Bahkan Memunculkan Tadi Ada Dead Iron Sebagainya Nah Begini Sekarang Agar Lebih Memahami Tentang Drawing Itu Kita Lihat Apa Sebenarnya Lawan Kata Dari Drawing Drawing To Draw Itu Lawan Katanya Drawing Adalah Painterly 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 Bukan Meskipun Sama-sama Painter Painting Itu Lebih Diartikan Sebagai Pengecatan Pengecatan Jadi Lebih Dicat Dipakai Apa Media Basah Ditutup Dengan Kuas Itu kan Nutup Nggak Kelihatan Goresannya Nggak Kelihatan Garisnya Nggak Kelihatan Apa Draw Nah Kalau Drawing Justru Ditampakkan Goresannya Kalau Painterly Atau Kesenilukisan Terus Atau Pengecatan Kesenilukisan Itu Justru Tidak Ditampakkan Nah Kalau Sudah Tidak Ditampakkan Dia Tidak Masuk Drawing Nah Tetapi Semangatnya Tadi Kalau Di Dunia Kontemporer Itu Justru Memadukan Ini Memadukan Yang Painterly Dengan Drawing Maka Kalau Teman-teman Nanti Melihat Sebentar Sebelum Ketalian Saya Melihat Atau Memasukkan Kata Kunci Contemporary Drawing Memasukkan Kata Kunci Contemporary Drawing Wah Itu Hasilnya Macem-macem Buah Kan Tidak Hanya Cet Air Tidak Hanya Cet Mi Ini Misalnya Ini Ada Kolase Kolase Majalah Yang Dipotong-potong Terus Dikasih Krayon Dikasih Pastel Krayon Di Atas Fotografi Di Atas Luka Wah Ini Sudah Bermacam-macam Ini Saya Buka Di British Museum Ini Tinta Karena Tinta Seperti Tadi Kan Apa Punya Kedekatan Tradisional Dengan Drawing Ini Sudah Dikomponisikan Pinterly Dengan Tetap Tapi Ada Tudra Dia Tidak Menghilangkan Tudra Ini Yang Beberapa Goresan Goresan Titik-titik Tetapi Untuk Contemporary Drawing Malah Berusaha Lepas Dari Drawing Tradisional Dan Sekaligus Masih Menampakkan Jejak Belum Saya Tampakkan Sudah Sudah Belum Masih Menampakkan Hasil Aslinya Jejak Jejak Drawing Itu Tetap Ditampakkan Terus Saya Akan Memperlihatkan Ini Ini Karya Saya Dengan Cat Air Itu Saya Buat Juga Dengan Mengarsir Ini Tangan Tangannya Ini Saya Arsir Bahkan Apa Namanya Selimutnya Ini Saya Arsir Cuma Bikinnya Pake Cat Air Dengan Kuas Di Arsir Ini Saya Arsir Ada Yang Di Ini Saya Arsir Semua Ini Saya Arsir Ya Tetap To Draw Tetapi Pake Cat Air Ini Saya Arsir Semua Dengan Kuas Kecil Kecil Cat Air Juga Bisa Untuk Drawing Tetapi Umumnya Orang Kalau Sudah Sudah Secara Secara Ini Sudah Jadi Ya Akan Melihatnya Sebagai Lukisan Karena Lukisan Itu Juga Bisa Diisi Dengan Berbagai Macam Teknik Termasuk Teknik Arsir Teknik Garis Baik Sekarang Ke Mas Rino Izin Bertanya Pak Bila kita Membuat Sketch Samoni Yang Siap Dipamerkan Apakah Kertas Harus Terisi Penuh Artinya Tidak Menyisakan Ruang Kosok Kalau Pameran Itu Sudah Kita Kecuali Pameran Hasil Studi Beda Pameran Hasil Studi Berarti Menampakkan Hasil Dari Tugas 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 Kuliah Tugas Tugas Kuliah Dipamerkan Pameran Tugas Kuliah Tetapi Kalau Pameran Sebagai Pameran Murni Sebagai Suatu Presentasi Sang Seniman Sudah Terserah Itu Mau Misalnya Tapi Pameran Sketch Tapi Lepas Pameran Sketch Tetapi Ini Bukan Hasil Studi Pameran Sketch Mahasiswa Seni Mahasiswa Painting Explorer Yang Tergabung Dalam Kuliah Sketch Tetapi Ini Adalah Proyek Pameran Sketch Proyek Seni Pameran Sketch Yang Tidak Tidak Selalu Menampilkan Karya Tugas Tetapi Terserah Sudah Memiliki Skill Sketch Terus Mau Dipamertan Itu Semacam-macam Sketch Kanvas Bisa Mungkin Dua Meter Tapi Sketch Ini Pojokan Cili Gitu Kan Unik Meskipun Lukisannya Dua Meter Tapi Kanvas Cili Enggak Apa Kalau Itu Sudah Pertimbangan Pertimbangan Sudah Di Seni Lukis Advance Sudah Konsepnya Konsepnya Apa Konsep yang Mau Disampaikan Apa Maksudnya Apa Mengapa Menyisakan Ruang Kosong Yang Begitu Banyak Itu Kalau Di Pameran Tidak Masalah Tetapi Kalau Memang Mau Menampelkan Sketch Sebagai Suatu Apa Ya Hasil Studi Itu Ya Apa Adanya Ruang Kosong Itu Dimungkinkan Asalkan Ruang Kosong Itu Adalah Ruang Kosong Yang Berisi Kan Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Ruang Kosong Tetapi Tidak Enak Misalnya Yang sering Saya Gambarkan Misalnya Ini Ruang Kosong Nah Ini Misalnya Eh Nah Ini Mic Ini Enaknya Disini Menyisakan Ruang Kosong Yang Ada Disini Atau Saya Geser Disini Nah Ruang Kosong Disini Ruang Kosong Disini Nah Itu Mana Itu Kan Bisa Dirasakan Bahwa Oh Ini Ruang Kosong Yang Berisi Ini Ruang Kosong Yang Tidak Berisi Oke Gitu Ya Jadi Bisakah Bisa Yang Penting Terasa Enak Ruang Kosong Itu Yang Sampai Ruang Kosong Sebagai Ruang Kosong Yang Belum Selesai Wah Hurung Rampung Terus Mbak Rosinda Jadi Bagaimana Pak Apabila Pameran Dengan Teknik Drawing Apakah Harus Dengan Media Kering Nah Tergantung Sekarang Pamerannya Mbak Rosinda Ini Adalah Pameran Sendiri Atau Pameran Yang Diselenggarakan Oleh Panitia Yang Lain Penyelenggara Nah Kalau Pamerannya Adalah Pameran Yang Diselenggarakan Oleh Suatu Panitia Harus Dipelajari Ini Maunya Apa Apakah Drawing Konvensional Kalau Drawing Konvensional Pasti Dia Strike Ketat Di Aturan Aturan Drawing Harus Media Kering Media Kering Pun Kadang Ditentukan Harus Pakai Pensil Atau Arang Atau Ini Atau Itu Jadi Dicermesti Yang Menyelenggarakan Siapa Atau Penyelenggaranya Justru Minta Contemporary Drawing Bahwa Itu Harus Mbak Resinda Memberikan Karya Yang Konvensional Misalnya Gambar Bentuk Ada Ceret Ada Ceret Terus Ada Cangkirnya Ada Buahnya Terus Tapi Meskipun Itu Sudah Bener Bener Warak Teripas Bentuk Pas Proporsi Pas Cahaya Pas Tapi Kalau Mereka Mintanya Drawing Konvensional Tidak Ada Sesuatu Yang Baru Di Dalam Drawing Itu Ya Mereka Tidak Akan Terima Nah Beda Jika Mbak Rosinda Pengen Pameran Sendiri Saya Mau Pameran Drawing Apa Kalau Kalau Saya Pameran Drawing Kontemporer Yang Ada Muatan Muatan Baru Di Dalam Drawing Ada Sesuatu Yang Beda Dengan Drawing Yang Konvensional Ya Harus Mencari Sesuatu Yang Baru Kalau Mbak Rosinda Wah Saya Mau Pameran Drawing Konvensional Buat Itu Semaksimal Mungkin Konvensi Konvensi Drawing Asiknya Di Dunia Senilis Di Dunia Senilis Seperti Ini Memiliki Berbagai Apa Namanya Memiliki Berbagai Kemungkinan Di Satu Sisi Tetapi Kita Memiliki Konsekuensi Ketika Memilih Kemungkinan Itu Kemungkinan Itu Ya Harus Kita Ambil Dengan Sungguh Tenanan Nek Pengen Gawai Konvensional Beto Kreativitas Tenanan Enggak Boleh Konvensional Pameran Kontemporer Drawing Penuh Kreativitas Tapi Orang Masuk Luang Pamer Nanti Kreativitas Orang Jadi Orang Mau Masuk Pameran Sudah Dibayangkan Pameran Drawing Kontemporer Banyak Sekali Teknik Yang Tidak Biasa Di Dunia Drawing Orang Masuk Dengan Ekspektasi Nanti Menemukan Sesuatu Yang Baru Dunia Drawing Ketika Enggak Menemukan Mereka Kecewa Demikian Juga Ketika Pameran Drawing Klasik Wah Itu Masa Itu Wah Aku Pengen Lihat Suatu Teknik Yang Luar Biasa Tapi Ternyata Kok Malah Jelabrat Jelabrat Wah Ternyata Bukan Klasik Itu Juga Membuat Kecewa Makanya Di Ditetapkan Dulu Nah Nanti Di Seni Lukis Advance Itu Kedalaman Kedalaman Yang Seperti Ini Yang Akan Kita Bahas Mana Yang Mau Dipilih Jadi Apabila Pameran Pak Desen Kayaknya Karya Lukisnya Van Gogh Tersebut Bolehkah Saya Kacakan Dengan Teknik Drawing Yang Berwarna Gimana Kira-kira Pak Desen Gini Di Van Gogh Van Gogh Yang Starry Night Misalnya Atau Yang Lain Nyaris Jarang Yang Menyebutnya Sebagai Drawing Meskipun Kita Melihat Ada Garis-garis Yang Patah-patah Van Gogh Itu Biasa Disebut Dengan Post Impressionisme Post Impressionisme Mengapa Post Impressionisme Karena Satu Secara Secara Historis Dia Datang Memang Setelah Setelah Puncak Impressionisme Puncak Dan Datang Ada Paling Tidak Empat Seniman Di Dalam Post Impressionisme Yang Memiliki Kecenduluran Beda-beda Van Gogh Dosirat Sesan Terus Satunya Laki Yang Melukis Sampai Ke Gogang Yang Van Gogh Itu Biasa Di Post Impressionisme Itu Dibagi Dua Kubu Empat Orang Yang Satu Ke Arah Bentuk Bentuk Yang Terkontrol Yaitu Sesan Sorry Swerat Josierat Yang Pointilis Titik Titik Itu Terus Sesan Sesan Itu Yang Nanti Menginspirasi Kubisme Tapi Di Kubu Satunya Lagi Itu Van Gogh Dan Paul Gugang Van Gogh Dan Paul Gugang Terutama Van Gogh Itu Nanti Menginspirasi Ekspresionisme Van Gogh Itu Masuk Ke Post Impressionisme Atau Pasca Impressionisme Dengan Kita Masih Bisa Melihat Jejak Impressionismenya Impressionisme Garis Patah Patah Itu Niatanya Sebenarnya Bukan Untuk Drawing Tetapi Untuk Menangkap Cahaya Menangkap Cahaya Mana Yang Terkena Cahaya Mana Yang Terkena Bayangan Dan Cepat Terus Van Gogh Mengembangkan Garis-garis Yang Sebagaimana Impressionisme Tadi Tetapi Lebih Ke Arah Bukan Impresi Tetapi Ekspresi Bagaimana Mengeluarkan Emosi Bahkan Bentuk-bentuknya Cenderung Pada Dekoratif Tuga Pengulangan Pengulangan Tetapi Goresannya Itu kan Kekuatan Spontanitas Goresannya Nah Itu Biasanya Jarang Yang Mengkategorikan Sebagai Drawing Tetapi Nah Ini Dunia seni Menariknya Seperti ini Kalau Pak Mada Mau Memaknai Sebagai Suatu Drawing Asalkan Asalkan Bisa Memberikan Argumentasi Ya Tidak Masalah Asal Memberikan Karena Ini Juga To Draw Masih Bisa Masih Ada Ada Korelasi Antara Garis-garisnya Van Gogh Dengan To Draw Terus Mas Reno Berarti Ketika Pameran Skeksa Sendiripun Harus Mempunyai Konsep Tentu Seperti Synologis Advan Gini Mas Mas Reno Pameran Itu Sebenarnya Atau Apapun Sebelum Kepameran Apapun Itu Sebenarnya Ada Konsepnya Apapun Apa Yang Kita Lakukan Itu Sebenarnya Ada Konsep Kenapa Saya Minum Kopi Konsepnya Yang Melatar Berlaki Adalah Saya Haus Dan Saya Butuh Sesuatu Yang Cocok Dengan Selera Mengapa Seseorang Menjual Misalnya Menjual Mebel Menjual Mebel Ya Karena Dia Mau Mencari Untung Dengan Bisnis Mebel Ini Mebelnya Ini Apa Mebel Klasik Mebel Plastik Atau Mebel Kayu Itu Ada Konsep Konsep Ada Konsep Konsep Aku Cuma Mau Mebel Yang Untuk Anak Kos Yang Untuk Kos Kayu Untuk Buku Buku Yang Sangat Cederhana Itu Itu Konsep Sebenarnya Semua Itu Perlu Konsep Nah Mau Pamerannya Ini Apa Itu Konsep Juga Mau Pameran Skeca Yang Bagaimana Itu Konsep Latar Belakang Yang Melandasi Nah Konsepnya Ini Yang Bisa Bermacam Bisa Jadi Konsepnya Adalah Mau Memberikan Pameran Skeca Hasil Studi Itu Sudah Konsepnya Yang Dihasilkan Yaudah Tidak Ditambahi Apapun Hasil Studi Misalnya Ini Hasil Studi Skeca Seni Lukis Hasil Skeca Painting Explorer Hasil Skeca Kuliah Seni Painting Explorer Sudah Tidak Usah Ditambah Itu Sudah Konsep Itu Kalau Ditambahi Malah Tidak Sesuai Dengan Konsep Hasil Pembelajaran Terus Ada Lagi Aku Mau Skeca Dengan Tambahan Tambahan Teknik Tertentu Atau Skeca Dengan Media Yang Jarang Atau Mungkin Media Yang Belum Pernah Dipakai Misalnya Apa Aku Mau Semuanya Sekaca Kubuat Dengan Getah Getah Pohon-pohonan Wah Pohon-pohon Ternyata Beda-bedaan Itu kan Konsep Atau Hal Yang Melatar Belakang Silahkan Menyusun Menyusun Disampaikan Terus Soalnya Kalau Udah Tidak Covid Ultah Kabupaten Setiap Tahun Ada Pameran Bersama Tinggal Menyewa Tan Saja Kalau Kesampean Pak Jadi Pak Jadi Jauh Jadi jauh Mikirnya Ya Bagus Ini Kesempatan Mas Kesempatan Nanti Mas Rino Itu Punya Setan Sendiri Atau Dengan Temannya Nah Itu Dipikirkan Kalau Sendiri Berarti Sudah Bebas Mau Apa Saja Nah Kalau Dengan Temannya Harus Didiskusikan Mau Apa Sama Misalnya Satu Skeksa Yang lain Juga Skeksa Atau Bebas Skeksa Lukis Grafis Semuanya Masuk Nah Itu kan Bisa Terus Temanya Bebas Apapun Boleh Atau Kita Mengangkat Tentang Covid Selama Apa Namanya Kemarin Kita Apa Isolasi Mandiri Itu Pengalamannya Bagaimana Itu Dibujudkan Dengan Apa Dengan Lukisan Dengan Skeksa Dengan Drawing Itu kan Bisa Didiskusikan Menarik Dan saya Tunggu Tunggu Hasilnya Saya Pengen Lihat Seperti Apa Saya Tunggu Videonya Baik Pak Terima kasih Atas penjelasannya Oke Alhamdulillah Oke Gitu Rekan Alhamdulillah Sudah Semua Terjawab Dan Semuanya Kita Lihat Karya Karyanya Dan Saya Tunggu Oh iya Tugas selanjutnya Tugas selanjutnya Oke Tugas selanjutnya Nanti saya tulis juga Tugas selanjutnya Untuk tugas besok Teman-teman Satu ya Sudah Mulai Mencoba Menggunakan Kuas Satu ya Kuas Jadi bisa dimainkan Tebal tipisnya Dengan kuas Satu ya Berarti yang diubah adalah Alatnya Kuas Yang kedua Teman-teman Coba Memberikan Tambahan Air Nah Tambahan air Menambah air Menambah air ini Berarti Bisa menjadi Half tone Warna tengah kan Putih Kertas Hitam pekatnya Tinta Dan tinta yang kena Air itu adalah Warna tengah Tetapi Jangan Memberikan Apa Airnya ini Menjadi Apa ya Mengurangi Sepuntanitas Skeksa Mengurangi Sepuntanitas Gerakan Skeksa Nanti Malah Halus Enggak Tetap Dengan Goresan Airnya itu Sepuntanitasnya Juga kena Itu satu Terus Lihat nanti Efek Wet on wet Wet on wet Misalnya Kertasnya Dikasih air Usahakan Kertas yang tebal Sangat ideal Pakai kertas Aquarell Tadi saya lihat Beberapa Beberapa Skeksa Tadi Pakai Kertas Aquarell Pakai kertas Aquarell Yang tebal Kasih Air Terus Skeks Ambil Pensil Set Itu Nanti Ini kan Gini Nah Ini Dikasih air Tapi kan Enggak semuanya Urakabeh Diblok air Hanya tempat Tempat tertentu Tempat Tempat tertentu Yang diinginkan Nah Nanti Dari Kuasnya Tadi Dari Jauh Ini kan Masih Enggak Kena air Begitu Masih Kena air Itu Artisik Benget Itu Ada Efek Tintanya Merambat ke air Yang nanti Setelah kering Ada Garis Garis Artisik Coba Jangan langsung Membuat Tetapi Main Dulu Kasih air Garis Lihat Itu nanti Di respon Ini nanti Kena sini Oke Rekan-rekan Saya tunggu Nanti saya tulis Tugasnya Kedepan Memakai Air Penekanannya Teknik Wet On Wet Materialnya Tinta Cina Tetap Alatnya Adalah Kuas Kuas Runcing Kuas Runcing Kuas Ron Kuas Ron Lingkaran Kuas Ron Yang Teman-teman Pakai Mainkan Debal Tipis Oke Gitu Ada pertanyaan Tidak Terkait Dengan Tugas Ini Saya tunggu Sebentar Kalau ada Pertanyaan Terkait Dengan Tugas Yang Perlu Disampaikan Apakah Depan Baik Kalau tidak ada pertanyaan Boleh bertanya di grup Dan saya jawab Bisa Langsung Bisa Pas kuliah Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Salah Mohon maaf Kalau ada Menyinggung Tapi Tidak Tidak Bapalah Niat Kuliah Terima kasih Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dio Yang Yang Dio Yang 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 Terima kasih. Kalau mulai membuat suasana yang lebih komplek, lebih rame, silakan membuat perempatan atau pertigaan jalan raya. Perempatan atau pertigaan jalan raya, obyeknya. Susah memang ya, susah. Teman-teman boleh pakai kuas atau tetap pakai pena bambu atau kombinasi pena bambu dengan kuas atau pena bambu. Karena untuk tugas yang rumit kadang kuas susah ya, susah sekali kadangnya. Boleh lah, boleh itu ya. Oke, tentang obyeknya ya. Pertigaan atau perempatan jalan raya. Baik, terima kasih. Sekarang benar-benar saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.